Jumlah komputer untuk pelayanan dirusak sehingga belum dapat melakukan pengurusan administrasi kependudukan. Selain itu, kaca jendela pecah dan alat perekam data penduduk dibakar. Beberapa kendaraan juga dijarah dan kini masih dalam penyidikan polisi. Sementara itu, petugas keamanan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Sorong yang kami temui mengatakan belum bisa memastikan kapan pelayanan kembali dibuka. Mereka yang melakukan angka batu memulai lempar kantor. Kota kantor itu saya tidak bisa beri, saya belum bah. Ini saya lebih menyelamatkan di belakang. Akhirnya mereka lempar kaca picah, picah langsung dibakar kain hodol dengan lebih dekat dengan trali besi yang ruang server. Mereka masuk. Mereka masuk lewat celah ini, celah yang sana. Terus pintunya langsung digembok ke lelapas itu. Mereka masuk itu yang langsung membakar. Dan langsung aparat, saya baterai, tolong, aparat tolong, bantu. Aparat datang sudah, langsung tendangin. Tidak mancan. Bisa di.